Intro Penjualan busana muslim di kota Banjir Masin meningkat drastis jilang Idul Fitri 1442 Hijriah. Berkah Ramadan ini membuat pedagang bisa meraup keuntungan besar. Situasi pandemi COVID-19 tidak mengurangi minat dan daya beli masyarakat terhadap baju muslim. Jika hari biasa pedagang hanya meraup omset ratusan ribu rupiah, menjelang lebaran seperti ini para pedagang bisa meraup untung bersih hingga jutaan rupiah. Kondisi ini berbeda dibanding tahun lalu. Adanya penyesuaian di masa new normal membuat warga bisa berbelanja dengan menerapkan protokol sesuai anjuran pemerintah. Lumayan sudah ada peningkatan daripada tahun kemarin. Tahun kemarin kan tidak ada orang. Kalau tahun ini ada peningkatan banyak orang lokal gitu. Kalau sekarang kan ada PSBB kan? Alhamdulillah orang mau udah keluaran. Ramainya ini hamin 10 ini atau berapa hari kainnya akan lebih rame lagi? Oh itu lebih rame lagi. Minimal paling pucaknya itu sebelum lebaran dua hari. Hal yang sama juga dirasakan pedagang busana muslim lain, Arifin. Meski baru berjualan busana muslim tahun ini, dirinya mengaku keuntungan yang dihasilkan cukup besar. Baru 2 bulan sebelumnya? Sebelumnya 2 bulan sebelumnya. Kalau dibanding tahun-tahun sebelumnya kayak apa penjualan baju kokoh jelang lebaran? Ini nggak lebarannya kan tabung dulu nih baru aja 2 bulannya. Tapi kayak pemenur sampean nih, frekuensi orang menukari. Rame aja kok. Rame-nya nih hamin berapa lebarannya? Satu hari sebelum lebaran ya rame. Sudah rame lah. Jual baju ini kisaran harga berapaan? Sampai berapa? Dari 60 sampai 160 har. Salah satu pembeli yang tengah berbelanja busana muslim, Siti Munawarroh mengatakan, dirinya sengaja membeli baju muslim beberapa hari sebelum lebaran. Hal itu ia lakukan untuk menghindari kepadatan pembeli, juga agar stok yang diinginkan tidak keburu habis. Beli baju harga raya nih untuk adik. Belinya sengaja sebelum kali sehingga sebelum harga raya. Soalnya aku sih padat banget sama. Sakut sudah habis diburu sama pembeli yang lain. Terus belinya sengaja sih yang agar lebih sebagus adik pada hari biasanya. Seiring pemulihan pandemi, para pedagang busana muslim berharap agar penjualan tokonya bisa kembali bergairah. Dengan demikian, bisnis mereka tidak terancam merugi lebih jauh.